Halo teman-teman, Sijiro TV Oksial. Pada kesempatan hari ini, gue mau ambil alihos di Sijiro TV Oksial. Mau nabrak, bengkel, mesil geret, mau tau keseruannya apa? Let's go! Halo teman-teman semua, balik lagi nih di channel Youtubenya, Sijiro TV Oksial. Hari ini kita mau wawancara dan lebih kenal dekat sama Mas Aik, sama bengkel-bengkel mesil geret, mungkin bisa kenalin lengkapnya, nama Mas Aik siapa? Nama saya Torik Ajis, terus biasa dipanggil Mas Aik. Biasa dipanggil Mas Aik? Biasa dipanggil Mas Aik. Umur boleh kasih nama Mas berapa? Umur, ya masih muda lah. 21 tahun. 21 tahun ditambah? Nggak, 21 tahun. 21 tahun aja. Selainan sini Mas? Hasilnya sini. Berarti hasilnya sini ya? Mas, ini metio garage ini tuh mulai terbentuk tuh dari tahun-tahun Mas? Kalau metio garage ini, awalnya kan gue dulu di Jepangan, namanya tuh metio-tahun dulu. Oh, dulu di Jepang dulu awalnya? Terus awalnya ada metio garage ini di 2018 akhir. Itu mulai langsung ke S.P.A. atau masih belum tuh Mas? Langsung ke S.P.A. Itu mulai dari S.P.A. itu dari mulai tahun 2018? 18 akhir. Terus lanjut lagi langsung ke main-main dua tak atau semua motor sih Mas sebenarnya? Sebenarnya kita sih terima Pak aja di sini, tapi di masih sekarang-sekarang ini kalangan P.A. lah. Boleh sih, emang banyak sih di depan garasi rumah dan garasi bengkel itu kebanyakan P.A. ya Mas ya? Iya, memang P.A. Basic-nya emang semuanya sih nerima ya Mas ya? Bukan enak, bukan P.S.P.A. doang sebenarnya. Jadi semua motor tuh kita terima, tapi rame-nya sekarang ini lagi di P.S.P.A. ya kita jalani P.S.P.A dulu. Oh, jadi kurang lebih emang lagi di jaman-jaman itu sekarang kebaikan ini tuh P.S.P.A. sama Eros sih Mas ya? Betul, betul. Mas, ini kebanyakan di metio kan singkatan-singkatan atau nama depannya tuh PO semua. Itu kenapa sih Mas bisa dijelasin rata-rata ini metio yang bikin kan depannya namanya PO semua? Mungkin bisa dijelasin Mas. PO itu kekalian dari nama bis ya? Nah ya, kan ditahu sendiri kan PO itu kan biasanya sebutan-sebutan dari nama bis. Iya, betul. Mungkin dijelasin lagi Mas, kenapa bisa nama PO mungkin ada jendasan lain? Ya awal gini, sebelum adanya RIMBY itu tadinya belum ada namanya dia. Masih ngasal aja gitu ya? Masih, ya pokoknya belum dinamain. Terus, ketika gue ngeliat bis, RIMBY dengan warna yang hitam kan tuh ya? Sesuai warna? Sesuai warna dengan RIMBY yang sekarang. Apa gue nama yang bis aja gitu kali. Dan belum ada juga kan di kawasan P.S.P.A.U. 2500an tuh namanya bis gitu. Itu jadinya semuanya yang motor-motor balap di metio, bis semua. Jadi biar kompak gitu. Dan lanjut ke motor-motor selanjutnya ya. Mungkin ada beberapa motor yang bisa dinamakan, nama depan itu PO? PO ARIMBY. PO ARIMBY. PO SUBURJAYA. PO SUBURJAYA. SUBURJAYA tuh ORANGE. OANGE. Yang depannya rata-rata namanya PO dan diambil dari nama bis. Karena emang menarik juga sih Mas. Kalau dari nama PO itu kan emang menarik juga. Belum pernah ada nama-nama yang singkatan-singkatan unik. Mungkin PO itu bisa muncul sendiri dari Mas Aik, bisa menamakan dan itu menarik juga ya Mas. Kaya unik aja gitu, kan belum ada tuh yang memotor bis gitu loh 200-300 meter makanya kita namain cobalan bis. Emang menarik sih ya menamai PO. Nah kalau boleh disebutin nih Mas, spek di Mecil itu bisa disebutin nggak dari yang spek paling bawah sampai paling atas? Bisa. Standaran banyak? Di standaran kita ada beberapa motor yang kita buat standaran. Itu punya Mecil sendiri kan? Punya Mecil sendiri. Bikinan Mecil, terus dari standaran naik lagi ke? Ke 63 Free. 63 Free. Lanjut lagi. 63 Free setruk standar. Standar. Terus 66 setruk standar. 66. Dan 66 Free. 668 dulu pernah nanya juga Mas? Belum ada kita. Terus spek yang paling banyak di Mecil itu rata-rata bikinan spek berapa sih Mas? 63. 63 itu lagi rame ya? Dan termasuk banyak yang bikin juga disini? Iya betul. Mungkin paling banyak itu di Mecil speknya spek 63. Dan standaran kelihatannya banyak juga misalnya kalau main-main gitu dari Mecil. Nah menurut Mas Aik tuh kenal pot Sijiro itu kan disini banyak ya Mas? Rata-rata Sijiro juga. Menurut Mas Aik tuh kenal pot Sijiro itu sendiri tuh gimana sih Mas? Awal gue tau Sijiro itu bikin penasaran ya. Dari gue liat dari segi desain kenal potnya. Materialnya. Iya materialnya. Raki gitu. Iya sedikit lumayan rafi lah gitu kan. Gue coba untuk. Robosan baru. Robosan baru. Dan jadi pilihan baru untuk customer-customer atau teman-teman yang lainnya yang mau noba. Di Kenapa Tracing itu sendiri ya? Ini kan banyak aku Sijiro nih Mas. Terus kalau paling laku tuh di sini rata-rata Sijiro nya itu yang tipe apa sih Mas? Pipe di sini paling laku itu di M3 ya. Oh M3 kebanyakan di sini. Kebanyakan di sini. Dan lumayan banyak juga. Lumayan banyak. Bisa dibilang sih banyak lah. Bisa 50% ke atas tuh Sijiro tuh masuk di Mecil. Inlet. Inletnya Inlet 50. Dan M3. Kebanyakan di sini. M3 paling laku. Tanyakan dari teman-teman semuanya. Ada salah satu pertanyaan unik gue ambil. Kenapa sih para bus-bus dari Mecil ini gak ada yang keluar di belakangan hari ini? Karena lagi sebentar lagi lebaran ya. Sebentar lagi karena satu alasannya sebentar lagi lebaran. Iya kedua itu larangan mudik. Oh larangan mudik. Jadi para-para PO dari Mecil yang namanya singkatan depannya itu PO. PO Arimbi, PO Belima Diasa dan PO-PO lainnya. Masih larangan mudik. Terus juga busnya belum penuh. Angkutannya belum penuh. Jadi gak bisa berangkat. Jadi gak bisa berangkat. Masih di terminal. Masih di terminal. Izinnya belum dapat. Ya mungkin pertanyaan terakhir udah dijawab sama Mas Aik. Kenapa PO Arimbi itu gak keluar. Karena ada larangan mudik. Karena ada belum adanya izin. Dan alasan-alasan lainnya mas ya. Ya mungkin pertanyaannya sampai situ aja. Yang bisa kita tanyain sama Mas Aik. Ntar kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Thank you Mas Aik. Oke. Cukup sampai sini aja video dari Sijuru TV Oksial. Gerbek bengkel dari Mecil Gerets. Mau tau keseruan apa aja. Di video selanjutnya. Tetap stay tune di Sijuru TV Oksial. Thank you. 9. 10. 10. 10. 11. 14. 15. 15. Terima kasih.